Pada tanggal 25, Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan Salon Presiden, Salon Wakil Presiden. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat. Yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Kemudian Bapak punya waktu sampai dengan tanggal 13 November, karena disitu adalah waktu terakhir untuk mengambil keputusan bila ada perubahan. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika disitu? Baik, waktunya habis kami berikan kesempatan kepada calon Presiden nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit, waktunya dimulai dari sekarang. Jadi, Mas Anies ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif. Jadi, tim saya, para pakar hukum yang mendapingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya, waktu itu oleh pihak yang diberi wewenang, kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun itu masih diperdebatkan, karena yang bersangkutan masih memproses. Tetapi, intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini. Intinya, rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, sudah-sudah saya. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry, ya. Sorry, ya. Harap benar. Mas Anies, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Yeah. Terima kasih.